Hebat, aku Biorka tertawa kalah dan baca artikel soal Kepolisian menangkap terduga hacker Biorka Hai, ini update dari saya, Bos Dihebohkan dengan berita Biorka Ada banyak yang bertanya siapa Biorka Biorka ini merupakan hacker terbesar dan kemudian yang berani membojorkan data-data baik pejabat, lembaga negara dan juga beberapa data-data yang lain yang heboh di media sosial dan juga heboh di Indonesia setelah hebohnya kasus pembunuhan Brigadier C dan kemudian Biorka ini masih belum bisa ditemukan atau belum diidentifikasi siapa Biorka ini sebenarnya apakah berada di Indonesia atau berada di luar negeri ini bikin berita yang apa namanya sedikit bikin serius tapi ada juga yang sedikit bikin ketawa ya karena info terakhir saya melihat di media sosial saya membaca berita bahwa ada seorang anak atau ada seseorang anak muda yang diduga Biorka yang memocorkan data-data para pejabat dan juga data-data yang lainnya nah saya dapat berita yang terakhir ini beberapa data-data yang dibocorkan Biorka ini ada berita dari mana ini CNBC Indonesia ya bikin heboh RI data apa saja yang dibocorkan hacker Biorka sejumlah data RI sebar sebarluaskan oleh hacker Biorka tak hanya pejabat ia juga membukar data-data dari lembaga publik dan pemerintah data tersebut berada di forum atau grup telegram selain di telegram Biorka juga mencuit dan memention sejumlah akun Twitter pejabat sasarannya namun tak butuh waktu lama Twitter belum blokir akun Biorkanis setelah mengunggah sejumlah cuitan kepada akun-akun pejabat yang data pribadinya dibocorkan daftar pajang kasus kebocoran data ungkap oleh Biorka lalu siapa saja pejabat dan lembaga yang masuk dalam berada Biorka berikut ini adalah sejumlah nama yang diungkap oleh Biorka nah ini bawa-bawa pertama kebocoran datang pelanggan Indie Home Biorka mengklaim telah mengatungi 26 juta histori browsing pelanggan Indie Home datanya mencakup keyboard sorry keyword email nama jenis kelami hingga nomor induk ke pendudukan wah bahaya nih namun perwakilan telekom guru menyatakan bahwa data yang dibocorkan tidak valid baiklah syukurlah dan merupakan hasil fabrikasi menurut Ahmad Reja SVP Corporate Communication and Investigator Relations Telkom telkom tidak menggunakan email telkom.net baik untuk kepentingan kepentingan perusahaan maupun layanan bagi pelanggan jadi fungsinya bukan sebagai email jelas reja oke dua ya kebocoran 1,3 data registrasi sim card Biorka kembali menjadi aktor dibalik bocornya 1,3 miliar data registrasi sim card yang disebut milik Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo data tersebut dijual seharga 500 ribu USD atau sekitar RP 745,6 juta data sebesar 87 GB diklaim berisi NIC nomor konsen provider telekomunikasi dan tanggal registrasi namun sampai sekarang teka-teki sumber kebocoran data tersebut belum diketahuin pasalnya Kominfo menyebut sampel data yang tersebar bukan dari pihaknya pihak Kementerian Kominfo sendiri mengaku telah bertemu dengan berbagai pihak termasuk diantaranya operator seluler dan duk capil Kementerian Dalam Negeri membahas masalah dugaan kebocoran data sim card tersebut ini bahaya ini nomor ini kartu yang kita pakai tiap hari ini ya kalau benar yang benar tidak benar ya membojurkan data KPU biorkat kembali berulah kali ini data yang ia bocorkan adalah 105 juta data masyarakat Indonesia terkait pemilihan umum berasal dari komisi pemilihan umum atau KPU informasi ini digugai oleh biorkat pada 6 September 2022 pada forum presidu unggahan itu berjudul Indonesia Citizenship Database from KPU 105M wah banyak sekali ya data yang berhasil didapatkan adalah NIC kartu keluarga nama lengkap tempat dan tanggal lahir gender hingga umur dalam data spoiler nampaknya data tersebut berasal dari wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara ini bahaya ini nah ini daftar tempat yang dipocorkan oleh biorkat daftar surat ke presiden Indonesia pada 9 September 2020 biorkat kembali mengemparkan warganet namun data yang dibagikan kali ini bukanlah data pribadi milik wargan Indonesia melengkir data daftar judul dan nomor surat termasuk dokumen rahasia untuk presiden Jokowi salah satunya dari badan intelijen negara ini sih luar biasa kalau sampai badan apa namanya data itu yang didapatkan dari badan dari BIN dalam keterangannya dokumen yang dicuri pada September 2020 itu terdiri dari 679.180 data dengan kapasitas 40MB kompresit dan 189MB dalam mengunggahannya ini biorkat tak menyertakan perincian harga jual kemungkinan sekedar unjuk gigi membuktikan sejumlah sejum membuktikan ucapan sejumlahnya sorry membuktikan ucapan sebelumnya di telegram untuk membobol data presiden ia juga menyertakan sejumlah sampel dan contoh dokumen yang dibobol isinya kata biorkat detail of the letter letter number sender ini luar biasa ini biorkat ini tapi ini udah mulai gak aman sih ya data-data kita kalau memang bener biorkat ini membokar data-data ya membucurkan data-data kita ya jangankan masyarakat biasa ini pejabat-pejabat ini yang dibokar data-datanya ini yang kelima ini doksing doksing pejabat publik setelah beberapa kali menyebar data CCTV di Brexit forums biorkat bisa melalui grup telegram miliknya aksi doksing ini biorkat dilakukan sepanjang akhir pekan lalu dari tanggal 10 hingga 11 September 2022 yang memulai dari data milik menteri komunikasi dan informatika Johnny G Platte ini bahaya kalau memang benar ini ya di tengah mau menulang tahun maincom info biorkat berulah memanfaatkan kesempatan Johnny diketahui berulang tahun pada Sabtu 11 September 2022 happy birthday tulis biorkat di grup telegram NIS badan usaha milik negara data pribadi milik pejabat publik yang dibagikannya di grup telegram meliputi nama lengkap nomor KTP nomor kaka nomor orang tua lama rumah tempat dan tanggal lahir status agama riwayi pendika dan sebagainya aksi biorkat pun mendapatkan beragam tanggapan dari mereka yang dipaparkan data pribadinya seperti mafu MD yang menjadi salah satu pejabat publik yang data pribadinya dibagikan oleh hacker biorkat mafu mengatakan banyak yang menghubungi dia dan memberitahu data pribadi miliknya dibocokkan oleh biorkat dia pun memilih untuk mengambil pusing dan ingin tahu soal hal tersebut banyak yang menjawabkan saya bahwa data pribadi saya dibocokkan oleh biorkat hacker saya ambil pusing dan ingin tahu cuy dia dikutip cari akun moh mafu MD sebab menurunnya data pribadi yang diseberkan bukan rahasia dan bisa diambil serta dilihat di wikipedia google disampul belakang buku-buku yang ia tulis dan LHKPN KPK kata pribadi saya terbuka tak perlu dibocokkan kata dia oke oke berikutnya ini ya matri BUMN Erick Tohir pun juga ikut buka suara yang menyembuhkan bahwa jika dulu yang namanya kriminalitas adalah orang mengambil barang masuk ke rumah sekarang mengambil data seperti kemarin data saya juga dibocorkan nomor teleponnya agama saya agama sebagai agama islam kemarin dibocorkan orang tua saya Muhammad Tohir kata Erick hanya saja data yang dicuri oleh lalu dibocorkan ke publik tidak semuanya benar seperti pendidikan terakhir Erick yang disebut biorkadalah hanya lulusan SMA ada jatuhkan sedikit cuman lulusnya SMA mestinya universitas tuturnya nah ini kemarin yang heboh biorkadalah diduga pelakunya itu adalah seseorang tahu yang diduga yang membocorkan yang membocorkan data-data ini data-data pejabat dan data-data lembaga negara ini diduga seorang pemuda berinisial MAH berusia 21 tahun cuman disini malah biorkanya tertawa katanya disini ada beritanya ini dari tribun news sorry tribun medan.com ini data yang kemarin di lansir atau diterbitkan biorka hasil ditertawa usai pria diduga hacker ditangkap polri oke sempat membocorkan tanah air kini hacker biorka tertawa usai pria terduga biorka ditangkap polri dari tim cyber mabes polri memang setelah membocor hal yang ramai kabar juga datang dari hacker biorka sosok yang hacker biorka dikabarkan telah ditangkap oleh cyber mabes polri pria berinisial MAH adalah orang yang diduga sebagai hacker biorka telah ditangkap di madium jawa timur dikabarkan MAH berusia 21 tahun warga desa majarsari kulun kecamatan dagangan itu diamanakan aparat gara-gara diduga adalah sosok hacker biorka oke seperti diketahui hacker biorka ini memulai menuai perhatian lantaran meretas data milik pemerintah membuat hebat satu Indonesia sejak akhir Agustus 2022 terduga hacker biorka akhirnya ditangkap penyedi mabes polri dikutip tribunstyle.com dari tribun jatim kadif humas polri irijan jadi prasitif mengurai serta terkait penangkapan terduga hacker biorka MAH yang ditangkap ini MAH MAH ditangkap di kerjamannya sekira pukul 1830 pada Rabu 14 September 2022 dan langsung dikelandang ke proses madium kendati telah menangkap terduga biorka polisi enggak menegaskan bahwa MAH adalah benar sosok hacker yang selama ini dicari diakui irjen dari prasitio timnya masih mendalami dan menyelidiki sosok MAH hingga kini status MAH masih sebagai saksi belum disumpulkan seperti itu karena masih didalami tim sus saya tidak berkompetir menjelaskan sebelum tim sus nanti telah selesai bekerja engkau irjen jadi prasitio di lansi tribunstyle.com pada kamis 15 September 2022 ini kemarin ini berita kemarin biorka asli tertawa kabar terduga biorka dimadio ditangkap kembali menulis rotan terbesarang lama dari kabar penangkap tersebut aku biorka di presiden kok kembali aktif mengureh ulasan panjang lebar aku biorka tertawa kalah membaca artikel soal kepolisian menangkap terduga hacker biorka hai ini update dari saya wow luar biasa ini biorka oke pemerintah mengatakan mereka telah mengidentifikasi saya pemerintah indonesia merasa telah mengidentifikasi saya berdasarkan informasi twitter.co atau dark feature underscore int akun tersebut telah memberikan layanan palsu kepada pemerintah indonesia anak ini sekarang telah ditangkap dan diiterogasi oleh pemerintah indonesia untuk dark sorry untuk dark tracker adalah dosamu telah memberikan informasi yang salah pada mereka tulis akun biorka dalam bahasa inggris yang dilaksin di tribun style.com dalam bugahannya biorka memukar bagaimana sosok pemuda asal madiul tersebut disangkakan sebagai dirinya oh biorka lantas semangat telah mengetahui nomor handphone pemuda berinisial mah yang saat ini berada di jawa timur dan sedang di makan aparat gile orang idiot dari indonesia pura-pura menjadi saya dan dia sekarang menangis seorang hacker wannabe juga memberikan kesalahan ini di instagram meskimpun saya tidak pernah punya akun tiktok dan instagram tertawa terbagai bahan ujar akun biorkan wah tak hanya membahas soal terugah hacker yang ditangkap akun biorkan juga memposukkan rencana jokowi terkait sosok menkom info menkom info sorry diukkan akun biorkan mekom info joni g pelati akan segera dicopot dari jabatannya saya menerima informasi dari teman yang bekerja di istana bahwa mister presiden akan segera mengganti menteri komunikasi dan teknologi informasi joni ge pelati bagus pak presiden pastikan penggantinya adalah orang yang teach savvy bukan orang dari partai politik atau abri karena semua itu tidak ada bedanya tegas akun biorkan terakhir biorkan menawarkan bantuan untuk mencari dirinya di sendiri sekepada pemerintah presiden membutuhi khusus untuk mencariku ya good luck jangan ragu untuk mengumumi saya jika anda membutuhkan bantuan memecahkan masalah ini saya dengan senang hati membantu pungkas akun biorkan wah luar biasanya korban salah tangkap sementara itu sosok pemudan mandiun yang diluga hacker biorkan akhirnya terungkap fakta itu diungkap oleh kepala desa manjar sari kolom tempat ma tinggal oke ini banyak beritanya tapi tidak jauh beda dengan berita yang saya bacakan tadi cuma ini masih merasa ada kekhawatiran dengan data data kita yang bisa dibocorkan oleh seseorang loh disini kita posisi sekarang kurang aman tapi saya kita memastikan juga bahwa data-data yang dibongkar oleh biorkan ihekor ini ini sepertinya yang kelihatannya kurang valid karena belum ada data-data yang benar-benar valid yang diukam oleh pihak polri pun belum ada dari pamafumd sendiri mengatakan bahwa data-datanya yang dibocorkan itu yang sempat ada yang mencet ke pamafut katanya itu data-data yang bisa dicari juga yang bisa didapatkan dari buku yang pernah dia tulis dari apa namanya wikipedia juga katanya tadi itu bisa apa namanya yang bisa dicari juga sebelumnya artinya sudah ada gitu ya tetapi tetap baca biorkan hacker ini perlu diamankan kenapa karena ini kan membocorkan data-data pribadi kalau tidak aman artinya kalau tidak ditangkap artinya ya kita kurang aman juga data-data kita bisa dibocorkan oleh dan oleh biorkan dan bisa disalahgunakan yang mudah-mudahan aja segera ditemukan sok-sok seorang biorkan yang berani ya berani bikin heboh kemudian berani membokar data-data pejabat-pejabat sampai presiden pun dibokar katanya begitu ya di media sosial kemudian data-data lembaga-lembaga pemerintah juga ada yang dimongkar-mongkar datanya dan semoga hal ini tidak berlanjut dan tidak berefek negatif tidak disalahkan data-data yang didapatkan oleh biorkan itu takutnya ada orang tapi kita lihat niat dari biorkan itu benar atau enggak tapi pada secara hukum tidak boleh membocorkan data pribadi orang karena itu privasi oke terima kasih semoga bermanfaat dan semoga kita dapatkan berita yang bagus mendapatkan berita yang bahagia pada video-video berikutnya terima kasih dan sampai jumpa kembali selamat menikmati